Dengan menggunakan alat seadanya, komunitas lingkungan Gorontalo menggelar aksi kumpul sampah di selokan sepanjang jalan ekspanjaitan kota Gorontalo pada Sabtu pagi. Satu persatu sampah plastik yang mengotori selokan diangkat dan disatukan di dalam tas berukuhan jumbo. Aksi kumpul sampah ini digelar dalam rangka mengisi semangat hari Sumpah Pemuda dengan mengkampanyekan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah di tempatnya. Komunitas lingkungan Gorontalo memilih aksi kumpul sampah di selokan karena sudah berbulan-bulan lamanya sampah di selokan pusat kota Gorontalo terus bertambah dan tak diperhatikan oleh pemerintah daerah. Nah peran pemerintah sendiri kami rasa memang kurang ketat ya Pak ya, dimana kita bisa lihat masih banyak yang buang sampah sembarangan. Jadi harapan kami juga nanti setelah ini ada semacam kalau bisa diskusi ataupun kami bisa bertemu langsung dengan pemerintah supaya bisa mendorong kebijakan bagaimana supaya ada sanksi untuk masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selain aksi kumpul sampah, komunitas lingkungan Gorontalo juga membagikan ratusan bibit pohon kepada pengendara yang melintas di jalan ekspanjaitan. Bibit pohon dibagikan sebagai bentuk kepedulian komunitas lingkungan Gorontalo kepada masyarakat untuk tetap menjaga iklim di Gorontalo.